PEMBICARA 1 Itu menghormati hak rakyat, hak suara rakyat Jadi ketiga aspek itu jangan dikorbankan Saya setuju pula bahwa calon tunggal harus dikritisi Mengapa? Karena banyak sebab terjadinya calon tunggal Tadi sudah dibahas Tetapi kalau karena calon tunggal landas diundur Itu saya tidak setuju Karena mengancam tiga kepentingan tadi Kepala daerah yang definitif tertunda Karena kalaupun ada PLT kan kewenangan terbatas Jadi ada potensi rakyat di daerah Itu nggak bisa menetapkan APBD Persis, maka kepentingan rakyat di daerah itu akan tersandera Kalau itu PLT Yang kedua juga tidak menghormati hak suara rakyat Oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana solusi mengatasi itu Tersandera gara-gara prosedur Betul, tersandera artinya Karena kepala daerahnya ada sebenarnya Ya, artinya kan substansi kalah sama prosedur Nah, pertanyaannya Masa sekarang kita kalah oleh karipan lokal zaman dulu? Kalau zaman dulu kan calonnya tunggal Ada bumbung kosong kan gitu Artinya apa? Menurut saya harus ada transformasi keserdasan lokal Kalau sekarang tidak mungkin misalnya calon tunggal disandingkan dengan bumbung kosong Saya usul mas, saya usul Bagaimana kalau tunggal itu pilkadanya berubah menjadi referendum Jadi tidak usah diundur Kalau sudah diperpanjang masih tetap calon tunggal Maka tetap dilakukan pemilihan Tapi pemilihannya adalah memilih setuju atau tidak Terhadap calon tunggal itu Jadi itu menurut saya lebih Bukan memilih atau tidak Bukan memilih atau tidak Tapi kalau misalnya Trilis Marini, calon lah di Surabaya Tetap setelah diperpanjang tetap calonnya tunggal Tidak usah diundur Tapi diubah pilihannya Menjadi ya atau tidak Dengan begitu Suara rakyat tetap dimuliakan Tetap dihormati Dan absah Pemerintahan daerah akan terselamatan Dan kemudian kalian tidak akan terjegal oleh apapun Oke, baik Kita tanya dulu KPU KPU bagaimana tanggapannya? Bang Ferry Ini ada sebuah alternatif Bisakah kemudian itu dilakukan payuh hukumnya seperti apa? Langkah terobosannya Bang Ferry Yang lebih berkompeten adalah DPR dan pemerintah Jadi KPU dalam posisi melaksanakan Apa yang memang menjadi Putusan pemerintah dan DPR Yang ada dalam undang-undang Nah terkait dengan soal pendaftaran pun Ini kan juga tidak diatur dalam undang-undang Yang diatur dalam undang-undang itu adalah Terkait misalnya ketika hasil verifikasi nanti Hanya ada salon Hanya ada satu pasangan calon Yang verified Yang terverifikasi Maka itu akan diundur juga Dan nanti akan diperpanjang 3 hari Kan seperti itu Maka mekanisme ini yang juga kita atur Posisi KPU dalam hal ini adalah Bagaimana kita mengatur Mengatur mekanisme penyelenggaraan Supaya memang kontestasi ini tetap berjalan Semangat demokrasinya kita sepakat seperti itu Tapi yang pasti adalah bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan ini Juga harus terkonsolidir dengan baik di partai politik Kan gitu Karena partai politik adalah Partai yang memang nanti akan mengusung pasangan calonnya Mekanisme 2628 ini Saya meyakini sudah sangat dipahami Sudah sangat diketahui Secara lebih luas oleh partai politik Bahkan gabungan partai politik ataupun perorangan Jadi saya pikir Tidak ada alasan Untuk adanya Mekanisme yang ada Walaupun demikian tentunya Kami Membuka ruang Membuka mekanisme aturan yang ada Seperti itu Kalau memang ini terkait dengan pilkada serentak Juga harus dipahami Bahwa pilkada serentak ini memang cukup ketat Jadwal tahapan dan program yang ada Ini akan bersinggungan dengan proses sengketa pilkada yang ada Akan bersinggungan dengan yang namanya Kebutuhan logistik yang harus juga dipenuhi Karena pada tanggal 9 Desember Itu kan kita harus melakukan proses pilkada Atau proses pemungutan suara yang ada Jadi ini juga harus dipahami secara lebih utuh Lebih komprehensif seperti itu Oke baik Bang Ferry Mas Arin juga Prof Karim Kita akan jidak Kita bukan akan jidak Kita akan dengarkan informasi news flash berikut ini Pemirsa News flash dan kita kembali ke dialog di primetime news Soal calon tunggal yang berpotensi mengganjal pilkada Soal parpol Kembali lagi kan tadi Soal mekanisme dan Kita lihat secara keseluruhan Kurang lebih seperti itu Yang dikatakan oleh KPU Kalau Anda melihat komitmen parpol ini Untuk berkompetisi dalam pilkada serentak Secara sehat seperti apa? Mas Arin Ya ini kan Mengenai kedewasaan kita berdemokrasi Ini dibuat aturan ini oleh partai politik sendiri lewat para petugas partai atau kader-kader partai di legislatif Dengan membuat undang-undang pemilihan kepala daerah Dan kita yakin bahwa seluruh partai politik pun mempunyai kehendak untuk mensukseskan jalannya pemilihan kepala daerah ini Men sukseskan Nah kemudian Tapi kan itu idealnya nih Kalau dilapangkan kan banyak faktor nih Kalkulator juga berjalan Ruang-ruang yang mana akan dijadikan sekedar permainan kekuasaan oriented Inilah yang harusnya ditutup oleh dari berbagai cara dengan aturan-aturan yang ada Tadi Mas Ferry sudah sampaikan KPU melihat bahwa kalau ada calon tunggal akan ada perpanjangan pendaftaran Yang mana pendaftaran nanti akan dibuka tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus Untuk yang gelombang kedua Kemudian kalau tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus ini tidak ada kandidat atau lawan dari calon yang sudah mendaftar Solusinya harus seperti apa Nah sejauh mana partai politik memahami proses itu sebagai satu proses politik yang sehat Atau sekedar yang paling lucu lagi Misalnya ini Dari partai-partai yang mempunyai kandidat tunggal Kemudian bersiasat mencari calon jadi-jadian Atau cari kandidat yang direkayasa Supaya pemilu kelihatan berjalan sehingga calon terpilih Ini kan lebih kacau lagi Lebih gawat Lebih tidak menjunjung tinggi substansi demokrasi Dan itu sangat mungkin dilakukan dalam 6 hari Berarti ini harus diantisipasi banyak sekali skenario terburuk Harus ada aturan yang memayunginya untuk menyelesaikan Tanpa harus ada rekayasa Bicara soal aturan memayungi Sempat keluar wacana untuk mulai dari Bunggung Koso sampai kemudian Perpu Seperti apa? Referendum Seperti apa kelanjutannya? Jangan dibahas dulu Kita lanjutkan saat lagi Tetap bersama kami di kranten Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!